Intro Menjalin silaturahmi para pemain sepak bola Persi Jember yang sempat putus komunikasi selama 30 tahun para pemain berprestasi ini berkumpul di lapangan Gumelar Kecamatan Balung untuk latihan bersama dengan dua klub secara bergantian dengan tujuan mengenang masa kejayaannya pada era tahun 91 hingga 92 silam Pemain yang mencapai kemasan seperti Jaya Hartono HR Andri Puji, kedua pemain ini pernah mendulang sukses di berbagai klub di tanah air sebagai pemain dan pelatih baik di luar Jawa maupun di pulau Jawa sendiri Bahkan Jaya Hartono maupun HR Andri Puji merupakan pemain yang mempunyai segudang pengalaman dan talenta yang tidak dimiliki oleh pemain lain khususnya di Kabupaten Jember Namun sangat disayangkan kedua pemain yang mempunyai segudang pengalaman dan multi talenta ini malah tenggelam di dunia sepak bola khususnya di Kabupaten Jember Seharusnya dua pemain yang syarat dengan talenta ini ada sebuah perhatian dari pengurus persepak bolaan di Kabupaten Jember Sebenarnya kedua pemain tersebut ingin mengabdikan dirinya di dunia persepak bolaan untuk daerahnya sebagai tempat kelahiran putra daerah Kabupaten Jember dengan tujuan dunia persepak bolaan di Kabupaten Jember dapat berkembang dan bisa menorehkan sebuah prestasi sesuai harapan bupati di Kabupaten Jember dan masyarakat Jember Menyikapi pemain-pemain lokal yang banyak berpotensi ini banyak hengkang dari Kabupaten Jember ini seperti apa temannya Bang Jaya Harkono? Terima kasih Mas ya jadi saya sebagai mantan pemain yang tumbuh besar di Jember saya dulu mengawali karir juga di Jember dan mengakhiri karir juga ada di Jember jadi saya melihat bahwa Jember ini memang gudangnya pemain jadi potensi pemain Jember ini luar biasa ini terbukti di beberapa klub baik yang amatir atau pemprofesional di beberapa daerah di Indonesia ini banyak pemain Jember yang ada di sana terkait dengan pemain-pemain Jember atau potensi daerah yang memperkuat daerah-daerah lain menurut saya adalah sebuah ironi sebenarnya karena memang di Jember sendiri memang secara prestasi memang sudah tidak begitu apa namanya perhatian pengurus terhadap pemain daerah itu mungkin kurang maksimal jadi akhirnya pemain secara profesionalitas akan memilih klub yang lebih baik tentunya nah untuk PSSI sendiri persid khususnya di Kabupaten Jember dalam perekrutan pemain itu seharusnya seperti apa Bang? sebenarnya secara ideal jadi karena memang sama-sama apa namanya sama-sama mungkin karena memang persid ini secara status status teratanya ini memang masih amatir jadi sama-sama menggunakan uang ABD lah mungkin ya gitu kan berharap kepada uang ABD harapan kita sebenarnya secara idealnya harus sinergi artinya produk-produk dari hasil kompetisi dari PSSI itu sebenarnya itulah jikal bakal daripada pemain-pemain persid yang notabili juga menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Jember jadi antara kompetisi dengan apa namanya klub PSSI, klub persid ini sebenarnya harus ada kerjasama harus ada sinergi harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik jadi ya sehingga dari situ akhirnya nanti pemain-pemain kita yang hasil produk dari kompetisi itu otomatis bisa digunakan secara maksimal untuk kemajuan dan prestasi persidik harapannya Bang Jaya Hartono itu sendiri kepada persidik khususnya ke pengurus itu seperti apa Bang? agar pemain-pemain lokal ini terangkat mungkin sama lah dengan masyarakat Jember atau masyarakat bola ataupun mantan pemain yang berharap banyak kepada persidik ini supaya prestasi jadi ya harapan kita mungkin kan titik tekannya itu kepada manajemennya kepada manajerannya supaya mungkin secara status kita amatir tetapi apa salahnya kita secara manajemen juga profesional sehingga memang ada daya tarik tersendiri ada motivasi tersendiri sebagai pemain kepada pemain untuk menunjukkan kualitasnya secara maksimal karena memang standar sepak bola kita ini kan gak bisa kita kelola secara tradisional atau secara ya seperti yang dulu-dulu gitu karena memang sepak bola sudah berkembang daerah lain juga sudah berkembang daerah lain juga sudah melakukan hal yang lebih baik dan mungkin lebih profesional juga sebenarnya harus ada perubahan ya bang ya ada perubahan bang pernah sukses ya untuk juara grup ya di Sindu Daraka ya nah untuk Jember sendiri seperti apa bang menurut hemat abang sendiri untuk perekrutan pemain ya terima kasih mungkin sebelumnya lebih detail tentang pembinaan yang muaranya pembinaan itu untuk level liga yang ada di Jember yaitu Persib ya berkaca dari semua saya kira unsur pembinaan sangat dibutuhkan dalam suatu daerah untuk membangun sepak bola yang baik yang selama ini terjadi sepak bola di Jember kepemimpinan yang ada sebagai otoritas adalah ASKAP otomatis ASKAP yang tanggung jawab akan semua produk yang ada di Jember yang saya baca setelah lama saya membina di Surabaya dan pulang di Jember sebagai anak daerah Jember sangat merisaukan menurut saya karena untuk yang sekarang yang saya tanggapi karena saya selaku pembina salah satu klub internal di Jember berbalik arah antara muara pemain yang akan muncul di level liga sama pembinaan yang ada di kelompok usia dan senior misalnya yang sekarang berjadi muaranya pembinaan di kompetisi internal Jember itu adalah di Persib di Persib sekarang sudah kembali yang tahun-tahun sebelumnya sebagai mandiri di pegang yayasan sekarang sudah kembali ke pemerintahan yang otomatis pembinaannya harus dibawa lawangan pemerintahan tapi yang terjadi sekarang yang saya hadapi ada kompetisi internal ASKAP kelompok usia U13 dan U13 itu ada pendaftaran sangat merisaukan tapi saya sebagai pembina apapun itu akan saya uji karena memang pembinaan kita yang ada di Jember muaranya untuk otoritas yaitu namanya ASKAP jadi saat ini tapi tertunda sudah diingatkan di masa sekarang kompetisi akan sulit dan kita harus mendaftar screening bahkan pembayaran ditetapkan dan akhirnya tertuluh nah seharusnya untuk mencari bibit-bibitnya baru ini seperti apa bang karena dunia persepah bolan di kebupatan Jember ini sepertinya lesu sekarang ini bang memang semua tergantung ada metode baru yang namanya LTA long term artri development itu kompetisi berjanjian dari kelompok usia paling dini sampai menuju senior yang kita punya level 23 otomatis usia 23 yang kita kudok untuk muaranya anak-anak ini bisa bagus karena mengikuti level kompetisi yang baik selama ini Jember kompetisinya hanya hanya terlaksana dengan model turnamen dibagi beberapa grup kompetisi yang baik untuk anak-anak itu semua anggota setiap level harus bersaling ketemu yang dapatnya point atau dianggap kompetisi dengan bagan atau format kompetisi penuh jadi mereka jam terbanyak di sana dari Jember Herman BSTV memberitakan